Horskiving 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 Hello Horskiving Jadi barusan kita ngetop 3 kali Tidak ada jawaban Yang di pintu tadi disini Terus kita Tumek sure Tiga kali juga Jadi pastinya Tidak ada tamu Ini adalah seperti ini Baru kita masuk Ini teman-teman Yang menanyakan Tentang tips Dimana sih tempat tips Biasanya Tamu menaruh Ini hanya sebagai contoh ya Jadi kalau anda masuk Ada uang disini Disini ada uang ya Jadi Ada uang Walaupun banyak Kayak gini Kalau udah di bed Itu biasanya Biasanya Tamunya itu Kalau kita ketemu di luar Itu biasanya Mereka akan bilang Kepada Horskiving Atau Cabin stewardnya I leave money on the bed For you Jadi seperti itu Jadi atau enggak Saya meninggalkan uang Tip buat Buat anda Jadi diambil ya Jadi kita Bisa melihat Di atas bed Mostly Walaupun 100 dollar 50 dollar Ataupun Kayak ini Ini tadi baru Dapet Namun Kalau yang saya Dapet tadi ini In hand Langsung dikasih Sama tamunya Karena appreciate Quick action Jadi Perpintaan Tamu-tamu itu Kita kerjakan Dengan quick action Jadi Mereka langsung Masih uang Seperti ini Nggak tahu ini berapa Namun Yang di video ini Saya kasih contoh Tip itu Biasanya Dikasih Langsung Ketika Kita Ataupun Walaupun Orang yang Udah pulang Keluar itu Kalau melihat Uang di bed Seperti ini Ataupun Disini Jadi itu adalah Tip buat kalian Ataupun Uang extra Uang tambahan Karena Mereka senang Dengan Service kita Jadi Kalau Kita pengen Mendapatkan Uang extra Itu kita Harus Pinter-pinter Mengobrol Sama tamu Terus Interaksi Terus Explain Terangkan Tentang kapal Apa Tempat makannya Dimana Terus Pokoknya Kalau ada Request Kita harus Cepat Gitu Namun Ini tadi Yang dapat Ini Gak tahu Berapa Ini 10 Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembil Enam Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dapan Sembilan Jadi Tadi ini Saya mendapatkan Dua puluh Sembilan Dollar Jadi Alhamdulillah Jadi Seperti itu Kenapa Waktu Kemarin Saya bilang Masalah Apa Namanya Masalah Salari Ataupun Gaji Itu Ini Yang Saya Maksud Tambahan Uang Tips Dari Tamu Seperti Ini Jadi Teman Teman Tetap Semangat Jadi Video Ini Sebenarnya Emang Cerita Fakta Dan Juga Apa Adanya Namun Saya Garisbawahi Ini Video Bukan Untuk Memamerkan Ataupun Seperti Yang Negatif Thinking Always Positive Thinking That This Video I Make In Order To Everyone That You Want To Be Assignment So More Spirit Jadi Punya Semangat Yang Besar Biar Apa Saya Buat Video Ini Biar Teman Teman Adik Adik Yang Mau Belayar Itu Ya Pengennya Seperti Ini Biar Tambah Semangat Belajarnya Di Rumah Jadi Jangan Jangan Ini Jangan Putus Asa Kita Tetap Belajar Tetap Semangat Jadi Nantinya Akan Seperti Ini Kita Akan Mendapatkan Hasil Seperti Ini Namun Kita Harus Step By Step Yang Enggak Enggak Bisa Langsung Jadi Posisi Di Cabin Steward Ataupun Rumah Tenden Di hotel Itu Namanya Jadi Apa Namanya Tetap Semangat Belajar Bahasa Inggris Yang Masih Kecil Itu Sangat Waktunya Banyak Jadi Setelah Kursus Bahasa Inggris Sepintar Pintarnya Harus Semangat Jadi Tidak Harus Belayar Walaupun Tidak Belayar Bahasa Inggris Tetap Digunakan Namun Sekali Lagi Yang Mau Belayar Ini Video Untuk Membuat Kita Lebih Semangat Namun Tidak Ada Rekayasa Namun Memang Video Ini Hanya Saya Buat Untuk Biar Kalian Tahu Dimana Uang Extra Itu Ditaruh Jadi Biasanya Ditaruh Di Atas Kasur On the Top Of the Bed Sometime They Will Give You In Hand Jadi Tamu Itu Akan Memberi Langsung Ke Tangan Kita Kebanyakan Itu Tamu Akan Memberi Langsung Ke Kita Jadi Kalau Yang Ini Bagian Ada Yang Naruk Di Atas Kasur Karena Biasanya Mereka Naruk Di Atas Kasur Itu Karena Mereka Tidak Bertemu Dengan Kita Waktu Di Seksen Ataupun Di Lokasi Kita Bekerja Karena Kita Menghandle Banyak Kamar Sekitar 19 18 Ataupun 17 Kamar Seperti Itu Jadi Semoga Video Ini Membuat Teman Teman Yang Pengen Berlayar Itu Lebih Semangat Lagi Jangan Ragu Jangan Putus Asa Untuk Belajar Bahasa Inggris Untuk Teman Teman Yang Mungkin Ada Pertanyaan Tanya Kan Aja Insya Allah Nanti Saya Akan Jawab Apa Adanya Sesuai Dengan Experience Experience Real Experience So It My Real Experience Jadi Cerita Yang Fakta Cerita Yang Nyata Yang Saya Jalani Ataupun Yang Saya Alami Sendiri Bukan Ceritanya Dari Orang Ke Orang Atau Ceritanya Orang Jadi Kalau Orang Ngobrol Ataupun Cerita Orang Itu Tidak Pernah Belayar Ngomong Apa Namanya Ngobrol Begini Begitu Jadi Kita Tidak Bisa Mempercayai Obrolan Itu Namun Disini Saya Pribadi Memang Bercerita Dengan Pengalaman Pribadi Semoga Ini Membuat Teman-teman Semakin Semangat Belajarnya Dan Pastinya Sukses Untuk Membantu Keluarganya Yang Di rumah Jadi Saran Saya Ini Kalau Pengen Belayar Itu Memang Dari Kecil Ini Udah Dilatih Bahasa Inggrisnya Dan Kalau Bisa Kita Masih Bujang Itu Udah Berangkat Belayar Biar Nantinya Kalau Udah Berkeluarga Itu Kita Sudah Bisa Ngumpulin Apa Namanya Ngumpulin Uang Ataupun Bisa Buat Usaha Sendiri Di rumah Walaupun Di rumah Itu Kerjanya Pendapatannya Enggak Seperti Yang Di Luar Negeri Namun Kalau Kita Kerja Sendiri Tanpa Kerja Sama Orang Lain Walaupun Itu Pendapatannya Rp50.000 Sehari Ataupun Rp100.000 Apalagi Bisa Lebih Itu Sudah Sangat Alhamdulillah Karena Apa Karena Satu Itu Kita Bisa Ngumpul Dengan Keluarga Kita Punya Bisnis Sendiri Walaupun Kita Cuman Jualan Pentol Jualan Es Ataupun Jualan Baju Yang Saya Garis Bawa Itu Kenapa Lebih Enak Di Sana Karena Kalau Kalau Sudah Berkeluarga Itu Alangkah Baiknya Apalagi Sudah Berumur Ya Maksudnya Umur Kita Udah Udah Di Atas 50 Kalau Bisa Sudah Di Rumah Sama Keluarga Seperti Itu Jadi Pinter Pinter Kita Selama Belayar Itu Kumpulin Investasi Ke Tanah Ataupun Beli Rumah Ataupun Buat Kos-Kosan Nantinya Punya Tabungan Terus Buat Anak Anak Jadi Bisa Apa Namanya Itu Membahagiakan Orang Tua Jadi Seperti Itu Jadi Apa Namanya Ya Saya Kembali Lagi Ket Tadi Kalau Sudah Berkeluarga Sapa Tahu Kita Bisa Udah Kerja Di Rumah Walaupun Kerja Apa Adanya Walaupun Sedikit Pendapatannya Namun Bisa Berkumpul Dengan Keluarga Rezeki Itu Tidak Akan Kemana Kalau Rezeki Kita Yang Mana Kalau Kita Udah Kerja Sendiri Tidak Bekerja Dengan Orang Lain Kita Itu Mau Istirahat Mau Libur Mau Buka Mau Tutup Ininya Apa Usahanya Maksudnya Mau Dibuka Sekarang Besok Mau Libur Itu Kita Yang Membuat Schedule Sendiri Karena Tidak Ada Ikatan Ataupun Responsible Yang mana Dengan Orang Lain Kalau Kita Kerja Dengan Orang Lain Otomatis Kita Ngikutin Dan Disiplin Peraturan Peraturan Yang mana Sudah Sesuai Dengan Aturannya Masing-masing Kalau Kita Kerja Sendiri Kita Kita Bisa Mengatur Dan Membuat Rencana Sendiri Mau Libur Mau Istirahat Kapanpun Itu Seperti itu Semoga Video ini Sangat Bermanfaat Buat Adik-adik Yang Mau Belayar Ini Jadi Lokasi Tip Atau Uang Extra Itu Biasanya Memang Di Tempat Tidur Seperti Ini Seperti Itu Ya Ataupun Langsung Dikasih Ke Kita Langsung Biasanya Juga Di Atas Uangnya Itu Biasanya Dikasih Note This Is For My Cabin Steward Ini Untuk Cabin Steward Saya Jadi Langsung Kita Ambil Walaupun Itu Uangnya 100 200 50 10 5 Ambil Aja Itu Tip Buat Kita Semua Atau Tip Buat Kalian Yang Mengerjakan Kamar Tersebut Maksudnya Seperti Itu Ya Udah Selamat Beraktifitas Kembali Monggo Semoga Video ini Bermanfaat Dan Membuat Inspirasi Dan Membuat Teman-teman Yang Belajar Bahasa Inggris Yang Mau Belayar Semoga Video ini Sangat Bermanfaat Dan Tidak Insya Allah Video ini Tidak Ada Sangkut Paut Untuk Memamer Ataupun Memamerkan Ada Seperti Uang Atau apa Gimana Cuman Ini Video Biar Ada Tips Teman-teman Kalau Udah Jadi Cabin Steward Uang Uang Di Bet Ini Adalah Uang Kita Tips Buat Kita Dan Juga Biasanya Tamu Mengasihkan Langsung Ke Kita Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Bersama Oke Adis One Tip For You 100 Dollars Alhamdulillah Alhamdulillah Barusan Ini Adalah Tip Yang Ditinggal Kamu Bukan Ditinggal Sidi Kasih Langsung Barusan Yang Mana Uang Ini Mereka Sangat Senang Dengan Service Kita Jadi Ini Yang Kita Ngobrol Lim Yang Waktu Lalu Kenapa Tentang Kenapa Kita Ditinggal Apa Namanya Itu Bisa Mencapai Sampai Angka Angka Kalau Gaji Itu Sebenarnya Tidak Sampai Angka Kesana Cuman Karena Dengan Extra Ini Kita Bisa Sampai Ke Angka 50 Juta Juta Ataupun Tidak Sampai Sekitar 30 Ataupun 40 Nah Ini Yang Saya Maksud Nah Ini Baru Melihat Lagi Ya Uang Seperti Ini Karena Pandemi Kemarin Kita Sampai Tidak Bisa Berlayar Harus Menunggu Schedule Yang Ada Dan Untuk Teman Teman Yang Belum Ada Jadwal Pemberangkatan Semoga Teman Teman Cepat Ada Schedule Lagi Kembali Lagi Bekerja Di Kapal Dan Untuk Teman Teman Yang Masih Belajar Belajar Bahasa Inggris Ataupun Masih Training Di Hotel Semoga Kalian Semua Itu Akan Mendapatkan Kesuksesan Yang Mana Jangan Lupa Berdoa Dan Terus Melatih Bahasa Inggris Dengan Percakapannya Dengan Teman Teman Dan Ini Memang Barusan Alhamdulillah Saya Mendapatkan Ini 100 Dollar Pertama Kali Karena Ini Baru Takunya Menggil Bukan Ditaruh Di Bet Sebenarnya Ini Langsung Dikasih In hand Namun Tidak Bisa Saya Videokan Karena Memang Tak Boleh Seperti Itu Jadi Jangan Apa Namanya Memang Ada Yang Bertanya Itu Benar Apap Enggak Masalah Gaji Itu Pendapatannya Sebelah Sampai Ini Sampai Itu Masa Benar Masa Iya Tapi Kok Orang Yang Berlayar Ini Ngomong Seperti Ini Kok Orang Yang Berlayar Itu Yang Satunya Kok Seperti Itu Jadi Memang Ya Makanya Saya Saya Disini Akan Menceritakan Masalah Pengalaman Pribadi Maksudnya Mengalami Pengalaman Kenyataan Yang Saya Alami Sendiri Bukan Pengalamannya Orang Lain Jadi Ini Nyata Adalah Pengalaman Pribadi Yang Mana Pertanyaan Pertanyaan Waktu Lalu Itu Memang Saya Jawab Apa Adanya Benar Enggak Sih Gaji Orang Pelaut Itu Sampai 50 Juta Tidak Semuanya Dan Juga Apa Namanya Uang Itu Sebenarnya Ekstra Bukan Gaji Namun Uang Ekstra Yang Dihitung Digabungkan Dengan Uang Gaji Jadi Totalnya Sekitar Gitu Namun Saya Garis Bawai Lagi Saya Garis Bawai Lagi Tidak Setiap Bulan Diingatkan Lagi Dicatat Ini Tidak Setiap Bulan Kita Mendapatkan Apa Namanya Gaji Seperti Itu Karena Kita Sistemnya Mendapatkan Ekstra Uang Seperti Ini Jadi Kalau Kita Setiap Kamar Mendapatkan Uang Segini Bisa Lebih Dari 50 Juta Seperti Itu Maksud Saya Namun Pastinya Itu Harjeki Masing Masing Dan Ini Hanyalah Informasi Aja Sedikit Dan Video Ini Sebenarnya Tidak Ada Maksud Lain Yang Mana Maksud Saya Ini Untuk Membuat Teman Teman Tambah Semangat Yang Seperti Adik Adik Yang Belajar Bahasa Inggris Ataupun Yang Masih Training Di Hotel Jadi Semoga Sukses Semua Harapannya Jangan Putus Asa Harus Tetap Semangat Never Give Up Kan Gitu Never Give Up Oke Cukup Sekian Informasi Yang Barusan Kita Menempat Ini Assalamualaikum Wabarakatuh Terima